Orang kalau disunat itu rasanya sakiiiiiiit banget Kata dokternya sih kayak digit semut Padahal rasanya tuh kayak digitari mau Harp Malahannya aku denger-denger ya aku Kalau dokter tuh salah Salah motong Bisa habis sebuah Semua Terimakasih Betul deh kamu udah disunat apa belum? Ini udah disunat atau belum ya? Ah iya 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 Aikau! Udah apa belum? Eh eh Udah kok sobri ya Ah elah ini mah udah Udah gak usah malu-malu Bilang aja Kalau kamu tuh belum disunat Karena kamu tuh takut Eh itu kayaknya serangnya Ustad Musa deh Ya ini itsa Ay iya Ayah Ay ah Ayah 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 yang pake baju warna ungu oh iya tadi tadi ada yang takut disunat loh nyampe ke kolong-kolong meja loh nyampe oh lala baru denger suara ustaz bohongan aja nyampe ah 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 aku kaget kamu jair si jadi orang biarin aja ke kamu aku yakin pak ustaz musa akan dateng ke kamar-kamar kita pasti sekalian ngedata kita deh alhamdulillah itu betul pasti kita di daftar abis itu kita ikut silat masalah guys what dawat terus maksud kalian kesini apain oh jadi kalian berdua ini dateng kesini buat ngumpet dari ustaz musa biar gak di daftar kalau iya kenapa kalau iya kenapa berarti iya bener berarti kalian sama aja kayak yang pake baju ungu malu-malu padahal takut disunat udahlah sobri yang pertama takut disunat siapa? yang takut disunat siapa? ya kan aku udah disunat tapi itu tetes aku tau biarin aja iya kan aku tau udah setap jangan persisik berisik udah kenceng salah lagi kita tuh harus kompang iya ustaz musa gak nemuin kita bagus sih dia Bang! Hah? Ah! Mitu terus! Ah! Alhamdulillah Makan gulali buatan Pop Yuli! Cakep! Saya tersanjung sekali karena Pak Adek mau nemenin saya patroli! Hehehe cakep! Pak Saimin pergi ke Krokod! Cakep! Saya nemenin karena Pak Ustadz Musa penakut! Jangan bukakan! Pak Adek! Karena saya sangat tersanjung sekali Pak Adek sudah mau nemenin saya patroli! Saya kasih kehormatan Pak Adek untuk mengecek! Kamarnya Indra dan Lukman sekarang juga! Silahkan Pak Adek! Terima kasih! Satu kehormatan yang diberikan kepada Pak Ustadz! Kepada saya! Saya pertama kali membuka ini pintu! Alhamdulillah! Alhamdulillah Pak Adek! Alangkah baiknya kita laksanakan hari ini! Betul! Betul Pak Adek! Permisi! Silahkan Pak Adek! Saya mau pembukaan madrasah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh! Waalaikumsalam! Biasanya tiga kali ya Pak Ustadz? Tiga kali ya? Iya iya tiga kali ya? Iya iya tiga kali ya! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Kalau tiga kali gak ada jawaban berarti kita buka! Buka aja Pak Adek! Bukanya yang banyak! Iya! Pak Ustaz Iya Pak Deh Kosong 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 Maca Cik Iya Cik Pak Ustaz itu kosong Coba saya lihat Oh iyalah Pak Deh Kok bisa kosong begini Ya mana saya tau Entah Ustaz suruh buka Saya buka ya kosong Sepertinya kita harus ke kamar Haikal Pak Deh Iya bener-bener Udah kalau gitu langsung ke sana aja Ayo Katanya Orang kalau disunat itu rasanya sakit banget Kata dokternya sih kayak digit semut padahal rasanya tuh kayak digitari mau Malahannya aku denger-denger ya aku Kalau dokter tuh salah Salah motong Bisa habis semua Semut Malah ngerikan Udah kah kamu tenang aja Gak sakit kau Palingan kayak cuman digigit semut Betul tidak? Iya Ya betul sih tapi semutnya semut rang-rang Se-embir Udah habis Aduh Udah lumayanin juga Gak Su Tidak U Lar Tapi untuk penden EST ngamagnis Alangkah baiknya Kita lihat wajah mereka satu persatu Oh iya, iya kan? Baru dengan begitu kita bisa tenang. Iya, iya, iya. Ada sebelah sana, ada sebelah sini ya. Gak empuk sih. Gak bapal. Kok mukanya lebar-lebar ya? Banyak makan ya anak-anak. Waduh. Mau bantal. Wah, iya. Pade, saya senang bukan kepalan. Kenapa? Selama mereka di pesantren, akhirnya mereka tumbuh lebar. Pipinya pada kotak-kotak semua. Itu bantal sama guling. Bantal sama guling? Iya. Enggak, kalau mereka lagi pernah tidur. Itu. Oh iya, pas. Pas ada saya pegang, kok balen sama kaki segaris semua. Itu buging. Hah? Loh? Iya? Hah? Iya? Aduh? Sabar, sabar, sabar. Belum tentu mereka kabur. Jangan-jangan. Luar kamar sebentar atau kemana gitu. Ini pasti mereka itu takut saya data. Sobri, Dodot, Haika, Lukman. Ini pasti takut saya data. Makanya mereka kabur. Jangan-jangan. Mereka. Kita minta pertolongan. Iya. Kita sembarin sama semua podokosatrik pengatakan mereka kabur. Ayo, ayo, ayo. Sampaihan. Tolong di mana kabur. No mamak,thu. Sampaihan di mana kabur. Ayo,既ak ada di mana kabur. Ayo, di mana kabur. Sampaihan di mana kabur. Ayo, pause Siti nggak apa-apa Kids. Ayo, pause Siti, Pau. issäto. Kagi akan apa, ga bak. Ulangi engga saya ini pada Ming-ser. Aduh maaf si Pau, maaf. pasang aja. Tega banget dah. Lagian Positif ngapain? Malam-malam bawa cucian, jatuh cucian deh jadinya. Ya lagian, saya kan kalau saya kagak kerjain giniari, besok ada numpuk kerjaan saya. Oh gitu yaudah, ini deh. Tuh kan, tuh kan, ngelusin Positif Pade ilang deh, Pade ilang deh. Aduh, kemana Pade ya? Pade? Pade? Mbak Ustadz. Udah suaranya gak ada orang ya? Mbak Ustadz. Gak ada, Pade sekecil itu apa? Tadi kan ada di sini kan? Ustadz. Pade? Tadi kan gini nih, coba. Bisa gak ada gitu ya? Tadi kan gini nih. Talan. Positif lewat, saya tunggu ketabrak, saya mengindar. Pade ilang ya? Ilang. Sekarang kemana Pade? Aduh, Pak Ustadz. Itu Pade yang nyungkep. Ya Allah, Pade. Ya Allah, Pak Ustadz. Ya Allah, Pak Ustadz. Ya Allah, Pak Ustadz. Ya Allah, Pak Ustadz. Oh, ngapain di nyungkep di situ? Pak Ustadz. Ya Allah, mukanya penyok. Ini beper, penyok. Pak Ustadz dari kapan di situ? Dari kapan? Gue udah ceritain dari awal. Waktu itu lari. Deng, ngenggol saya. Deng, saya begini nih. Oh iya. Bagus ya. Total banget. Gak ada yang nolongin nih. Aduh. Aturan, Pak Ustadz. Biarin aja dia nyungkep di situ. Pes subuh dia begitu biarin. Pes subuh, ampe subuh. Biar keterima. Keterima apanya? Di sisinya. Mati. Mati itu ngapain ya? Lagi Pak Ustadz ngapain sih? Halo, teriak-teriak begitu, muter-muter begitu ngapain? Tuh, Hayda. Sama yang lain, Kamur. Itu. Gimana caranya? Eh, ponakannya ilang. Lo mana senang amat itu. Panik ini gimana caranya dia? Ini gelisah, gelisah lo dia. Oh itu lagi gelisah? Gelisah. Asya Allah, apalagi-alagi kalut ya? Lagi kalut, lagi kalut. Gimana Pak Ustadz? Tolong, jangan sampai terjadi lagi. Ayo kita cari dah kalau begitu. Gitu saya, bagaimana ini? Lo kok jangan nanya ke saya? Positif bagaimana? Kudunya bagaimana ini Ustadz? Saya tereak apa? Diam aja ini. Bayangnya sih tereak. Ya ada kebersamaannya. Kita panik, Positif juga panik. Oh jadi tereak bersama? Iya. Satu, dua, tiga. Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya ampiun! Ini sedikitin, bukannya jaga malah ngolor aja. Ah! Pade, kita kerjain aja. Sini ada caranya. Saya bisikin, saya bisikin, saya bisikin. Sini. Kuping mana kuping? Kuping mana kuping? Oh itu. Ya, ya, ya. Apaan? Oh rasanya rasanya dijelatin. Iya, iya. Lagi, lagi, lagi. Luar biasa. Iya, iya, iya. Ustadz. Oh iya, iya. Mana? Kupingnya mana kupingnya? Ini Ustadz. Hehehe. Siap, siap, siap. Hitung sampai tiga ya. Satu. Dua. Tiga. Hehehehe. Ustadz. Hah? Ula lah. Bisa ya? Tidur sambil duduk begitu. Nah, kita kagetin aja ya. Satu. Dua. Woy. Woy. Hehehe. Astaga, 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 Bro. Nah, Ustadz Musa. Padeh. Posedi. Wah, cintin. Wah, cintin. Saya lagi tidur, lagi di bangunan. Ya, di bangunan. Bikin kontrakan. Eh, Mas Rikiti. Lihat gak tadi anak-anak satri lewat sini? Hah? Apa anak-anak satri lagi? Hah? Bukan hanya ngimpinya. Ini anak lewat sini. ini Hai car dan kawan-kawan lewat sini enggak kabur selesai aja kabur lagi kagak tahu padeh saya kagak lihat lagi kerja tidur mulu ngopi 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 jangan tidur mulu biar melewk hidup galakan dia lagi mapo lebocah paling ada di kamar ngapain tengah malam pakai ayam-ayam iya ada di kamar tempat tidur lepem pusing nangis itu saya kata kali yang sebahagia nangis padeh-padeh-padeh-padeh yang tenang aja yang tenang-padeh yang tenang ya kita cari jalan keluarnya sama-sama Aduh Pak Ustadz udah kata jangan keluarnya ke sini pakai nanya ke sana kita jalan keluar penuh pesantren pun anta padeh tapi jalan keluar dulu setiap permasalahannya oh iya kita mencari jalan keluarnya oh iya iya padeh-padeh usik erang kemana di kesana aja yuk kita balik lagi yuk yuk usik uuh akhir tahun lagi tidur pakai dibangunin saya kata kali ngobawain kopi hmm nanggung amat ah astagfirullahaladzim ini kenapa pintu kamarnya Haikal masih kebuka ya Assalamualaikum ya Allah anak-anak pada kemana ya ya Allah astagfirullahaladzim ya Allah symmet saya kal ayo duduk kalian ngapain pada tidur disitu nah sobri mana sobri ayo ayo keluar 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 ayo 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 tuh depan situ ustadz mana ya Allah astagfirullahaladzim cepetan sini-sini semua ya Allah bangun-bangun dulu kenapa sih kalian ini bangun-bangun sini-sini semua Indra mana Indra Indra disini juga di bawah Indra 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 Astaghfirullahaladzim Pak Ustadz Indra kamu ngapain tidur di kolong ayo bangun-bangun ayo bangun-bangun bangun dulu Indra bangun Astaghfirullahaladzim ini kalian semua ini kenapa sih kok ada yang tidur di lemari ada yang tidur di kolong kasur kenapa kita takut semua kita semua takut semua sholat takut di data sama di sholat Astaghfirullahaladzim jadi kalian semua pada tidur yang ngumpet itu takut di data sama Ustadz Musa untuk disunatan masal iya Ustadz jadi begini ya semua dengeri Ustadz sekarang ya Ustadz Musa itu mendata sunatan masal harus mendapatkan izin dari orang tua kalian dulu nah kalau Ustadz Musa itu gak dapat izin dari orang tua kalian maka Ustadz Musa juga gak bisa maksa Ustadz Musa Ustadz Musa cuma datain kita doang bukan untuk datain untuk surat nah betul itu dodot yaudah sekarang Lukman, Indra kalian kembali ke kamar kalian ayo semuanya istirahat ayo istirahat ayo ayo semuanya tidur sekarang ya istirahat istirahat eh 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 ini, Sobri Sobri kan kamar kamu disini kamu ngapain kesana? saya malu sekamar sama orang yang penakut lah Sobri kalau kamu emang gak penakut ngapain kamu tidur di belakang lamari? oh iya Ustadz iya yaudah sekarang kamu tidur ya yaudah Ustadz pamit ya Assalamualaikum Assalamualaikum jangan lupa pacar ruas sebelum tidur ya Astagfirullahaladzim Ya Allah Pak D Ustadz Musa ini kenapa anak-anak bisa kebur lagi? ini nakut-nakutin anak-anak Masya Allah santri itu takut semua sakusa Pak D kalau ngomong muka saya itu tampan dan mempesona nah santriwan itu baru takut kalau muka saya gini nih itu mirip muka saya nah itu maksudnya yaudah 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 sekarang kita cari sama-sama iya ya siap Fahimna Assalamualaikum Waalaikumsalam ya lagi ada apa? kok ada Pak Siti juga? Ustadz Abel jadi begini Ustadz Abel anak-anak itu tiba-tiba menghilang di kamarnya gak tau kemana nah ini maksudnya kita lagi mau cari bareng-bareng dan saya sangat berharap gitu ya kalau Ustadz Abel mau bantu nyari anak-anak sama saya sambil makan sekoteng denger bunyi jangkrik romantis deh ikut yuk Assalamualaikum Waalaikumsalam nah kebetulan Ustadz Ridwan sudah datang jadi sekarang Ustadz Ridwan Ustadz Musa Pak D dan Pak Satpam yang cari mereka khusus untuk Ustadz Abel dengan Poh Siti gak usah pergi iya Pak Ustadz iya iya yaudah tenang aja Pak Ustadz saya akan senang hati menjaga Ustadz Abel ya Ustadz Abel kita semua ini cari anak-anak Ustadz Abel sama Poh Siti disini maaf Ustadz ini emang pada mau nyari anak-anak? yaaa kita ngomongin dari tadi kita kumpul disini karena Haikal pergi dari kamar ya ampun Pak Ustadz Musa Ustadz Ridwan Ustadz di sini Ustadz Ridwan ya ampun Pak Ustadz Ridwan maaf padeh soalnya saya ini baru dari kamarnya Haikal terus Haikal sama temen-temennya udah pada tidur wah loh kok iso iya Ustadz udah pada tidur semuanya kalau gak percaya cek aja lagi jadi mereka gak kabur ya? enggak enggak Ustadz alhamdulillah aduh aduh ya Allah saya pribadi sebagai Ustadz Musa yang mulia dan santun disini saya jadi gak enak ini sama Pak Ustadz Musa dan sama Ustadz Abel karena nge-repotin waktu datang kesini ade Poh Siti yang bener coba diteliti yang bener ke kamar seandriwah di cek dulu kalau gak ada di kasur jangan buru-buru panik siapa tau udah di kolong ranjang dalam lemari di atas internet, plafon itu ada haikal nyeng-nyeng haikal iya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh para santriwan monog pesantren kunanta pada kesempatan kali ini Ustadz Musa yang mulia dan santun akan mengumumkan daftar-daftar santriwan yang akan mengikuti sunatan masal di kunanta siap ya Ustadz bakal bacain ingat sebelum daftar ini ada di tangan saya Ustadz sudah melepon semua orang tua kalian dan sudah mendapatkan izin untuk melaksanakan sunatan masal yang pertama Indra aduh tapi Pak Ustadz saya kan gak mau seperti yang tadi Ustadz bilang Ustadz sudah mendapatkan izin dari orang tua kalian jadi tidak ada alasan untuk menolak tidak ada kata penolakan mengerti Indra yaudah Pak Ustadz yang kedua Sakti wah mangap mangap wah kaget oh mangap itu mulut kayak gudang beras yang ketiga Gultom saya sudah disunat Ustadz sudah disunat dimana dimimpi oh lala gak usah ngomong kalau dimimpi itu kan cuma mimpi cumi kemudian Ismet kamu kayaknya badannya udah gede kenapa belum disunat dokternya serem Pak Ustadz oh lala dokternya serem itu dokter pendakula selanjutnya sobri oh iya kok saya Ustadz ya Terima kasih.